Sisi Rakyat Pasuruan yang menurut akan menegakkan jika bergabung Pasuruan. Puluhan masa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bersatu Pasuruan mendatangi kantor KPU Pasuruan di Kompleks Stadion Pogar Bangil. Masa menuding KPU tidak maksimal dan kurang transparan soal anggaran pilkada yang nilainya sekitar 52 miliar rupiah. KPU dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kambangnya satu pasangan calon saja. Seharusnya KPU membuka jalur perseorangan selama perpanjangan waktu pendaftaran. Bertanggung jawab penuh terhadap proses terjadinya demokrasi yang ada di Kabupaten Pasuruan ini harus bertanggung jawab. Kami sebagai komponen masyarakat merasa terpanggil untuk tidak matinya demokrasi yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Sehingga kami memunculkan calon independen bermaksud untuk mempertanyakan kepada KPU meminta formulir pendaftaran pada waktu tanggal tersebut. Seperti diketahui, di Brigada Serentak tahun 2018 ini hanya pasangan Irsad Yusuf dan Mujib Imron yang resmi mendaftarkan diri di KPUD Kabupaten Pasuruan. Pasangan pertahanan yang diusung PKB, Nasdem, Golkar, Gerinda, P3, PKS, Hanura, dan PDI Perjuangan itu menjadi calon tunggal di Brigada Kabupaten Pasuruan. Anas Muslimin, Abdul Majid, CTV